Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya pada channel ini Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga kita akan berdiskusi dan saling berbagi informasi serta sharing kepada sahabat lidah pecinta dangdut Indonesia yaitu mengenai Duta Lida atau Besar Talida yang mendapatkan polling SMS ataupun polling vote paling tertinggi di top 33 Liga Dangdut Indonesia tahun ini dan polling ini merupakan menjadi patokan dan prediksi buat kita semua bahwa peserta tersebut bakal menjadi calon juara dan pastinya akan masuk pada top 10 besar nanti sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk terus mendukung mereka dengan cara SMS ataupun vote dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like serta komen dan sekarang kita akan melihat Duta Manakah yang mendapatkan polling SMS tertinggi yang akan kita mulai dari urutan nomor 10 dari sekarang dan inilah urutan beserta lidah yang mendapatkan polling teratas dimulai dari 10 besar Pertama Ada Acu dia merupakan perwakilan ataupun Duta Lida dari Provinsi Sulawesi Tenggara selama di top 33 Liga Dangdut Indonesia dia mendapatkan polling SMS 38,05% Kemudian yang kedua pada urutan nomor 3 pada urutan nomor 9 pada urutan nomor 9 Meli yang merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan 38,85% Pada nomor 3 urutan ke 8 polling tertinggi itu didapatkan oleh Dini itu didapatkan oleh Difi yang merupakan peserta ataupun Duta Lida perwakilan dari Provinsi Riau yang merupakan peserta ataupun Duta Lida perwakilan dari Provinsi Riau dia mendapatkan polling 39,93% Nomor ke 4 pada urutan ke 7 itu didapatkan oleh Dini merupakan Duta Lida perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara atau Medan dia mendapatkan polling 40,23% Kemudian nomor 5 pada urutan ke 6 polling tertinggi itu didapatkan oleh Gunawan yang merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Maluku Utara dia mendapatkan polling 40,26% Pada nomor yang ke 7 Pada nomor ke 6 urutan tertinggi nomor ke 5 polling SMS itu didapatkan oleh Wulan yang merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Banten dia mendapatkan polling 40,55% Pada nomor ke 7 Pada nomor ke 7 urutan ke 4 tertinggi pollingnya itu didapatkan oleh Eva yang merupakan Duta Lida perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan polling 40,55% Kemudian nomor ke 8 Pada urutan ke 3 polling tertinggi itu didapatkan oleh Hamid yang merupakan Duta Lida perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perolehan polling 41,33% Kemudian pada urutan nomor 9 dengan polling tertinggi nomor ke 2 urutan ke 2 itu didapatkan oleh Zahara Perwakilan Duta Lida Perwakilan Duta Lida dari Provinsi Aryau Dia Zahara mendapatkan polling SMS 41,62% Kemudian nomor ke 10 Pada urutan teratas ataupun pertama itu didapatkan oleh Janna yang merupakan Duta Lida Perwakilan dari Provinsi Papua Barat Dia merupakan peserta Lida dengan polling SMS tertinggi untuk top 33 Liga Dangdut Indonesia Dan ini merupakan polling yang begitu luar biasa yang didapatkan oleh Duta Lida dari Provinsi Papua Barat Itulah 10 peserta yang mendapatkan polling SMS tertinggi dan vote di aplikasi Tokopedia Play tertinggi pada top 33 Liga Dangdut Indonesia dan seperti yang sudah saya katakan tadi ini merupakan sebuah patokan dan prediksi buat kita semua bahwa mereka merupakan bakal calon peserta yang akan masuk pada top 10 besar tahun ini Jangan lupa untuk terus mendukung mereka dengan cara SMS dan vote di aplikasi Tokopedia Play agar mereka terus melaju ke babak selanjutnya dan bisa masuk pada top 10 besar nanti itu saja yang bisa saya berikan informasinya jika ada kesalahan saya minta maaf jangan lupa subscribe like dan share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!